Assalamualaikum semuanya Di video kali ini Aku mau buat pisang goreng coklat tas keju Buat kalian yang penasaran sama tutorialnya Langsung aja stay tune terus Dan pastinya videonya jangan di sekut-sekut ya Sebelum kita lanjut ke tutorialnya Buat temen-temen yang belum subscribe Langsung aja subscribe sekarang juga Dan jangan lupa bunyi klik tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya Buat kalian yang udah penasaran sama pisang goreng ala aku Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya Dan langsung memasak Untuk bahan-bahan yang aku butuhkan disini Ada pisang Terus disini aku ada baking powder Telur ayam Kental manis Air bersih Coklatos Dan yang terakhir tepung terigu Gampang banget ya temen-temen bahan-bahannya Ini langsung aja kita pinggirin dulu Langkah pertama disini aku udah sediain wadah Aku bakalan hancurin dulu pisangnya ya temen-temen ya Untuk pisangnya yang aku hancurin cuma 3 buah aja Dan ini kebetulan pisang aku tuh udah lumayan mateng Jadi agak gampang gitu ya temen-temen ya dihancurinnya Kalau menurut kalian pisang kalian tuh masih kayak fresh gitu Kalian ngancurinnya pakai blender biar gak terlalu keras-keres banget Ini yang tiga langsung aja aku hancurin pakai whisker seperti ini Pokoknya kita hancurin sampai dia lumayan halus Ini untuk pisangnya aku pakai pisang kepok Tapi kalau kalian gak punya pisang kepok bisa pakai pisang yang ada di nomarat Kayak pisang buah gitu Pokoknya disesuaikan aja sama pisang yang ada di rumah kalian Sambil nungguin aku ngehancurin pisangnya ini Buat temen-temen yang suka sama video aku Kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke temen-temen kalian Agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya Dan buat kalian yang mau request di next video aku harus buat apa Kalian bisa langsung aja komentar di bawah sebanyak-banyaknya Kalau aku bisa insya Allah aku bakalan buatin buat kalian Jadi langsung aja komentar di bawah sekarang juga ya temen-temen ya Dan buat kalian yang belum subscribe langsung aja subscribe sekarang juga Dan jangan lupa hubungi ke tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya Jadi langsung aja klik like, komen, dan share sekarang juga Dan jangan lupa untuk subscribe Ini menurut aku pisangnya udah hancur gitu ya temen-temen ya Kalau menurut kalian pisangnya udah hancur seperti ini Kalian bisa langsung aja masukin bahan-bahan berikutnya Untuk bahan berikutnya disini aku ada kental manis Karena aku gak ada yang sasetan Jadi disini aku takar satu centong sup seperti ini ya temen-temen ya Ini kurang lebih satu saset gitu Kalau kalian suka manis bisa ditambah Terus lanjut aku bakalan tambahin dua bungkus coklatos Ini sebenarnya satu bungkus aja cukup ya temen-temen ya Karena aku pengen banget rasanya nyoklat Jadi aku pakai dua bungkus Terus disini aku ada satu butir telur Ini langsung aja aku masukin putih sama kuningnya sekaligus kayak gini Dan disini aku ada baking powder Untuk baking powdernya setengah sendok makan aja ya Ini kita aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata Kalau menurut kalian udah tercampur rata seperti ini Kalian bisa langsung aja masukin tepungnya Untuk tepungnya disini aku pakai tepung terigu kurang lebih 150 gram Ini langsung aja kita masukin ya temen-temen ya Ini dia gak perlu disaring Jadi langsung aja dimasukin Kalau menurut kalian adukannya udah berat Kalian bisa langsung aja tambahin air Untuk airnya disini aku pakai 100 ml aja Pakai air biasa gitu Ini karena aku takut keenceran Jadi aku masukinnya sedikit-sedikit seperti ini Sambil diaduk ya temen-temen ya Untuk bahan opsionalnya disini aku ada garam Kalau kalian gak suka makanan dikasih garam seperti ini Ini gak perlu dikasih ya temen-temen ya Disini aku bakalan kasih garam sejumput aja kurang lebih Disesuaikan aja sama selera kalian Terus kita aduk-aduk aja Sampai semuanya tercampur rata Dan untuk yang terakhir banget Aku bakalan tambahin pisang Yang aku bakalan potong-potong dadu gitu Ini untuk pisangnya yang aku potong-potong dadu itu kurang lebih 3 buah ya temen-temen ya Tapi kalau kalian suka pisang ini bisa ditambahin Untuk potongan dadunya seperti ini aja nih Ukurannya gak perlu kecil atau besar-besar banget Jadi pokoknya secukupnya aja Aku bagi 4 seperti ini Setelah itu aku potong-potong aja Tuh kayak gini aja ya temen-temen ya Lakukan hal yang sama sampai semua pisangnya habis Ini aku cuma pake 3 pisang aja ya temen-temen ya Jika menurut kalian pisangnya udah masuk semuanya Kita bisa langsung aja goreng Ini aku aduk karuk bentar Jadi nanti biar tinggal langsung aja digoreng gitu Disini aku udah sediain penggorengan Aku bakalan masukin minyak secukupnya aja Jangan terlalu banyak-banyak ya temen-temen ya Segini aja cukup Setelah itu kita langsung aja masukin adonannya Ini untuk takarannya aku pake 1 sendok-1 sendok seperti ini ya Biar ukurannya nanti sama Tuh kayak gini aja nih Ini untuk apinya pake api yang bener-bener kecil banget Soalnya coklat tas itu kan gampang banget gosongnya ya temen-temen ya Jadi ini harus pake api yang kecil gitu Biar dia gak gampang gosong Ini jangan lupa sambil dibalik-balik terus Supaya matengnya merata gitu ya temen-temen ya Tuh kalian bisa liat ini baru aja kita balik sekali Warnanya udah coklat gitu Jadi untuk apinya jangan terlalu besar-besar banget Ini kalau bawahnya belum mengkeras Jangan langsung diaduk ya temen-temen ya Soalnya nanti takutnya malah letoy gitu hasilnya Kalau menurut kalian ini tuh udah mateng Ini untuk matengnya aku gak terlalu ada referensi ya temen-temen ya Soalnya warnanya udah coklat banget kayak gini Pokoknya dipastiin lagi Dalemnya udah mateng Langsung aja kita angkat dan tiriskan Lakukan hal yang sama Sampai semua adonannya habis Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya Jika menurut kalian udah digoreng seperti ini Kita bisa langsung aja sajikan Ini kalau dijual per porsi Dikasih 5 buah seperti ini aja ya temen-temen ya Ini 5 buah aja udah banyak banget gitu Dan ini bisa dijual harga 7 ribu Buat kalian yang penasaran sama detail harga Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi box aku Aku bakalan tulisin lengkap disitu Dan ini dia hasilnya tuh 5 bungkus Masih ada lebih sedikit gitu ya temen-temen ya Cuma karena gak cukup Jadi aku buat 5 porsi seperti ini aja Dan untuk toppingnya disini aku bakalan kasih topping keju aja Tapi kalau kalian pengen pake coklat Bisa aja Tapi disesuaikan aja ya temen-temen ya Soalnya kan pisangnya udah coklat Jadi untuk toppingnya aku bakalan pake keju aja Biar rasanya gak nyoklat banget Ini kejunya aku ngasihnya banyak Gak pelit-pelit banget gitu Kalian bisa lihat Dan ini dia hasilnya setelah aku kasih keju semuanya Biar tambah mantul Aku bakalan tambahin kental manis ya temen-temen ya Ditambahin kental manis seperti ini aja Biar rasanya tuh tambah endol gitu Dan ini dia hasilnya Model Rp 11.000 Kalian bisa langsung aja dapetin 5 porsi pisang goreng coklatos Jadi cukup segini aja tutorial aku kali ini Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian Buat kalian yang suka sama video aku Kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke temen-temen kalian Agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya Dan buat temen-temen yang belum subscribe Langsung aja subscribe sekarang juga Dan jangan lupa bunyi kata-kata loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video vlog selanjutnya Ini langsung aja aku cobain Bismillahirrohmanirrohim Ini tuh pisangnya rasanya empuk banget Bener-bener kayak empuk dan lumer gitu loh temen-temen Buat kalian yang penasaran langsung aja Cobain di rumah dan dipraktekin sekarang juga ya temen-temen ya Ini tuh coklatosnya bener-bener mantul abis Jadi kayak berasa gitu Wow ini tuh enak banget sih Langsung aja dicobain di rumah Terima kasih banyak buat temen-temen yang udah menonton video aku sampai abis See you ya di next video Thank you, thank you, thank you